Ada berita apa mbah? Gold ATH Harga bisa lompat kemanapun yang dia suka dengan atau tanpa news yang signifikan Untuk sekarang sangat prematur kalau kita buy atau sell Sama seperti yang kemarin-kemarin kita sudah melewati fase-fase ATH Yang perlu dilakukan kalau ATH terus Belajar dari kesalahan ketika kemarin ATH Apa? Limit loss Yang pertama Yang kedua biasanya kalau ATH Kalau kita lihat dari sini Kalau ATH itu harga bisa ada retracement Bisa nggak penuh ketidakpastian Saranku kalau ATH terjadi Biasanya kan ATH kan ada proses kayak gini kan Ini ATH yang lalu Lalu biasanya kan diikuti oleh beberapa sideways Cuk-cuk-cuk-cuk lalu jebol Nah ini biasanya kalau ATH kan membentuk kayak tiang gitu Lalu dia akan sideways Membentuk tiang Sideways Biasanya akan ada retracement Setelah membentuk flag Sideways Rally base drop gitu Model-model kayak gitu Biasanya Makanya aku nggak mau counter sell atau buy Ketika ATH itu terjadi Nah problemnya Kalau kita counter sell Ketika breaking ATH Ketika counter sell disini Satu Kita dikiri nggak ada history Untuk dijadikan patokan teknikal Yang kedua Kita nggak tahu sepanjang apa ini nanti flagnya Oh sorry Tiangnya ini lah Ke atas Sampai membentuk Kesidewayan Lalu drop Kenapa aku nggak pakai Fibo Jadi aku kurang info tentang Fibo Naci Nah bagiku sejarah itu adalah jalan yang akan dilewati Price action kan basicnya on history kan Analisannya kan Bukan proyeksi Kenapa kok aku bisa lihat ini Karena bagiku ini Ini Itu benteng Yang ada di tengah jalan Kalau harga turun ke bawah nanti Bisa saja jalan-jalan ini Itu menghalangi Ya mungkin nggak akan nge-reverse Tapi cuma akan ada pantulan Di jalan-jalan ini Terbentuknya sejarah adalah jalan Untuk masa depan itu kan Mbak spesikologi trading yang lot dan risknya tidak konsisten Batasnya aja risiko Yang terpenting kan risk threshold kan Batas risikonya dimana Kalau ngomongnya lot bisa saja Entry 10 lot Tapi risikonya sama-sama 1 lot Entry 1 lot Basel 1 lot SLE selebar monthly Ya sama saja Bagiku lot bebas terserah Lebari risiku Totalannya berapa dolar Mbak mau tanya Kalau cara analisis funda mental di web Aplikasi apa Kalau ngomong analisa-analisa Sederhana saja Dukipur ada disini Di ini tools Android ini Browsing aja Cuman kalau mau lebih advance Kita punya situs-situs web Banyak ya Investing.com Ada belum Buk terminal kan Sebenarnya fundamental analisis ini kan Kita lihat keadaan Mikroekonomi Geopolitik Wah ya ikulah Ketik aja fundamental analisis Di channelku itu kan Nanti akan muncul Live streaming Bahas Intens dengan Pak Heru Nggak pakai secara intense Maksudnya Ada yang lebih ahli Targetku belasan juta per bulan Tapi modal nggak sampai belasan Akhirnya Ntar disekan Oh santai saja Kita nggak perlu berkompetisi Lomba loh Lomba kambek siapa Kalau cepat menang loh You dapet apa Apakah kecepatan Untuk menang itu worth it Apa yang kamu Anggap menang Dalam trading Ada dua jenis permainan Temanku Kalau kita ngomongin The game of life Ada yang namanya Limited game Ada Unlimited game Apa maksudnya Limited game itu Seperti Contoh Sepak bola Karena limited game itu Maksudnya dibatasi oleh waktu Dan Pemenangnya jelas Poin yang harus dicapai Jelas seperti kayak Tenis meja Badminton Itu kelihatan fix Di akhir pertandingan Kita tahu siapa yang menang Dan siapa yang Kau Itu limited game Ada unlimited game Unlimited game ini Tidak terbatas oleh waktu Dan Sebenarnya nggak ada Pemenang yang jelas juga Di unlimited game Bahkan bisa dibilang Tidak ada yang bisa menang Di unlimited game Yang ada hanya Survive Contohnya apa Game of power Politik Perang Apakah ada yang menang peperangan Mas Kalau sebuah negara Atau kerajaan Itu kalah berperang Tentu kalah Karena bisa saja Anak turunnya Atau raja terakhir Yang kalah itu Membentuk pasukan laki Ngekontor dia Contoh perang Menang perang itu siapa Ini nggak jelas juga Karena entitas-entitasnya Bisa saja Di media masa Dilaporin menang Contoh Kayak perang dingin Apakah perang dingin Berakhir ketika Khrushchev Manunnya Rusia Yang ketemu Ronald Reagan Siapa pemenang perang dingin Atau apakah perang dingin Itu berhenti Enggak Mereka tetap Intelligen Mengawasi satu sama lain Berarti sebenarnya Perang dingin ini Hanya meredak Selesai Enggak Pemenangnya We don't know Game of power No juga Jadi game of power ini Termasuk unlimited Contoh ini Kita profit Oke menang Momen itu Karena unlimited game Seperti trading Kedepannya kita nggak tahu Bisa saja kita loss Bisa saja kita Membuat kesalahan Kecil sebenarnya Cuma karena Risk Jebul fatal Pesannya dari Pak Heru Permintaan tinggi Cina beli banyak emas Bikin harga naik Jika bank beli Lebih banyak emas Harga naik Bank sentral Kalau ekonomi Cina lemah Orang beli emas Untuk aman Mata uang Jika yuan Yuan turun Orang beli emas Ekspor dan inflasi Kalau ekspor turun Atau tinggi inflasi Harga emas naik Jadi ekonomi Dan kebijakan di Cina Sangat mempengaruhi Harga emas That one Itu dia Berarti kita Misal anti sniper Dengan SL Berarti otomatis Lot bisa kita tingkatkan Dengan SL Betul sekali Kiroichi Betul sekali Becontoh Aku mau spare Per SL itu 10 dolar Berarti ya simple Kamu bisa lot kecil Tapi SLnya lebih lebar Atau SLnya tipis Lotnya bisa kamu Sesuaikan Kalau SL Pokoknya segitu Gitu Kiroichi Begitu Tipe akun yang baik Untuk pemula Gold aja Jika kamu suka gold Yang gold Itu seperti Kalau lokal Lumayan Bersaing banget Seminggu free swap Yang gold itu kamu Terima kasih Terima kasih.